Guna antisipasi kejadian pencabulan murid oleh Oknum Guru Terulang, SMA Negeri 44 Jakarta, yang berlokasi di Kecamatan Duren Sawit, gelar rutin pembinaan sosialisasi. Widian dari Eki Dewayanti, selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 44 Jakarta mengatakan, pembinaan tersebut rupanya tidak hanya dilakukan kepada para guru, melainkan ke seluruh murid, bahkan wali siswa. Kami lakukan rutin pada karyawan maupun peserta didik juga, salah satunya dengan melakukan pembinaan-pembinaan bapak ibu guru dan karyawan juga kepada anak-anak, perihal tindakan antisipasi pencabulan terjadi, maupun aktivitas negatif serupa, kata Widian dari Jumat tanggal 17 Februari tahun 2023. Mengingat sekolah tersebut juga mengedepankan prinsip sekolah aman, sehingga aksi kejahatan seperti bullying, pelecehan seksual, pemerasan, kekerasan, dan hal serupa lainnya wajib ditegaskan untuk diantisipasi. Dirinya pun juga merasa prihatin mengenai kasus pelecehan yang sempat terjadi belakangan ini di ruang lingkup pendidikan. Sebab ditegaskannya, hal itu tentu dapat memungkinkan membuat murid, maupun wali siswa, ii menjadi khawatir, dan memungkinkan mengakibatkan rasa takut berlebih. Kami juga menyayangkan dan sedih terkait guru yang telah melakukan hal tersebut, mudah-mudahan saya sangat berharap di sekolah kami itu tidak terjadi hal serupa, dan kami terus melakukan antisipasi, Pungkas Widyandari.